Intro Dilansir dari Glora.co Kongkali Kong, Meg Moran dengan Inalum yang di-backup Rezim Jokowi Freeport adalah sebuah badan hukum yang diaktakan di Indonesia, yang faktanya tunduk kepada undang-undang yang ada di Indonesia apalagi dengan adanya UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Dalam pembelian saham Freeport oleh PT. Inalum secara hukum berdata, pemerintah tak bisa mengklaim Freeport telah dimiliki oleh pemerintah, karena Inalum sendiri adalah sebuah perusahaan terbatas yang kepemilikan saham sebagian dimiliki pemerintah. Gata pengamat hukum Andi Syamsul Bahri, Senin 24 Desember Dalam hal ini, disebut modal yang ditempatkan atau kekayaan negara yang sudah dipisahkan Artinya, pemerintah tak punya hak mutlak, tapi punya hak sesuai nilai saham. Ungkap pria yang akrab disapa Daeng Anjo Walaupun kementerian BUMN punya hak rapat umum pemegang saham RUPS kepada Inalum Tetapi, pemerintah secara hukum tak punya hak RUPS kepada Freeport tapi harus melalui Inalum Inalum yang punya hak suara dalam RUPS Freeport Beber Daeng Pembelian saham sebesar 51% oleh Inalum, kata Daeng menimbulkan konsekuensi tersendiri karena modal yang dipakai untuk mengambil alih saham Freeport adalah pinjaman dari Global Bond sebesar 3,85 miliar USD atau setara dengan 55,7 triliun rupiah Dengan rincian bunga 1 miliar dolar dengan bunga 5,9% selama 3 tahun 1,25 miliar dolar dengan bunga 5,71% selama 5 tahun 1 miliar dolar bunga 6,5% selama 10 tahun dan 750 juta dolar bunga 6,75% selama 30 tahun Bond itu dijamin Underwriter dari BNP Paribas dari Perancis Citigroup dari Amerika Serikat Maybank dari Malaysia SMBC Niko dari Jepang dan Stan Char dari Inggris Dari semua penjamin tak ada satupun bank negara atau bank BUMN yang menjadi penjamin Dari mana Presiden Jokowi mengglaim bahwa saham Freeport telah dimiliki negara Meliah dari penjamin Global Bond saham Freeport merupakan akal-akalan McMoran dengan Inalum yang di-backup resim sekarang Jelas Deng Dengan Global Bond maka segala taktik dan strategi McMoran sebagai pengendali Freeport tetap teraksana Tambahnya Sejarah hukum lanjutnya pemerintah Indonesia dapat memaksakan kehendak dengan alasan kedaulatan negara Indonesia untuk mengambil saham 51% Freeport tanpa pembelian atau mengeluarkan duit 1 cent pun Karena amanat UUD 1945 negara Indonesia berhak menguasai saham 100% tanpa pembayaran cukup dengan kompensasi hutang Tegas Deng Seperti Venezuela dan Bolivia mereka menguasai tambang minyaknya dari pengusahaan asing tanpa membeli saham tapi membayar semua ongkos yang telah dikeluarkan perusahaan selama eksplorasi dan eksploitasi dengan hutang negara yang dibayarkan melalui hasil keuntungan tambang minyak tutupnya selamat menikmati Terima kasih.